Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia Kita lanjutkan perbincangan tentang kasih ibu sepanjang masa Masih bersama dengan Bunda Kosmo dan juga Kosmo sendiri Ini adalah bagaimana perjuangan Ibu Fatima Tadi sudah ceritakan di segmen awal ya Bu ya Mendidik Kosmo dan saya ingin ke Kosmo sekarang Sejak kapan sih sebetulnya Kosmo mulai tertarik sama dunia teknologi? Dari mulai kelas 4 Saat itu apa yang membuat Kosmo sendiri begitu tertarik dengan teknologi elektronik gitu Yang bahkan di Indonesia pun belum banyak berkembang gitu teknologi seperti itu Awalnya tuh kan aku ngeliat temen-temenku pada main game Yang basically cuman di tap aja Terus dalam hatiku kenapa sih game itu kayak gampang banget Terus kenapa orang nggak bikin yang lebih susah gitu Dan kalau emang orang nggak mau Kenapa aku nggak coba gitu Oke jadi memang karena awalnya bermain game gitu Terus merasa wah kayaknya aku bisa nih gitu untuk bikin juga gitu Dan akhirnya gimana bilang ke Bunda Bunda Mama mau belajar dong gitu tentang bikin game Atau gimana awalnya bisa terjun nih Akhirnya mengenal IT, mengenal pemrograman Sampai sekarang sudah memproduksi puluhan video game Kosmo Awalnya aku bilang ke ibuku Kalau aku udah coba-coba bikin game Tapi ibuku nggak percaya Sampai pada akhirnya aku coba kasih lihat ibuku Kalau aku tuh bisa bikin gambar, bisa bikin anim, pakai korel Dan baru pada saat itu kalau ibuku tuh percaya Kalau aku tuh bisa di bidang komputer ini Dan akhirnya ibuku cari sekolah Dan akhirnya dapat pondok IT Nah di pondok IT itulah aku baru dikasih tahu pemrograman Ini kan usia kamu 9 tahun ya saat itu berarti ya mulai pegang Sebetulnya itu usia dimana anak-anak tuh belum terlalu familiar ya Dengan teknologi seperti itu ya Mungkin masih mengkonsumsinya Tapi ini udah memproduksinya gitu Kalau boleh tahu, Kosmo game pertama yang kamu bikin tuh apa sih? Jadi game pertama yang aku bikin tuh basically kayak Mario gitu Super Mario maksudnya gitu? Iya, Super Mario gitu Dua dimensi berarti ya? Iya, dua dimensi Yang kita tuh objektifnya tuh cuman Aksi Iya Cuman run, infinite Terus kayak kita harus ngumpulin power up Dan nyelesaikan tiap level gitu Oke, ini menarik banget ya Karena kalau saya lihat ini perjuangan Ibu Fatima Ini kan bukan cuma untuk menemukan dan mengembangkan minat bakatnya Kosmo Sampai bisa seperti sekarang gitu Tapi juga banyak tantangannya ya untuk berjuang Apa? Memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya Di tengah kondisi Ibu Fatima gitu ya Nah kita akan lihat dalam tayangan berikut ini Pemirsa Bagaimana menanamkan karakter pada Kosmo Sebagai wujud nilai moral dalam tindakan Ini dia Setiap harinya Fatima mengajarkan Kosmo bangun saat azan subuh berkumandang Cara ini dilakukan untuk membangun hubungan putranya dengan Tuhan Sekaligus melatih disiplin Ia selalu berpesan agar Kosmo tidak melupakan kewajibannya untuk sholat lima waktu Fatima juga senantiasa mengajak Kosmo melakukan aksi nyata bagi sesama Dengan menjadi relawan pengajar di salah satu rumah belajar di Kota Depok, Jawa Barat Memiliki kemampuan lebih membuat Kosmo dapat mengejarkan anak-anak seusianya kemampuan pemrograman Fatima pun mengajarkan hal lain yang ia bisa Yaitu bahasa Inggris untuk anak-anak di rumah belajar Dengan memberikan contoh nyata Kosmo akan lebih tergerak menjadi berkat bagi sesama Wow ini luar biasa di usia yang sangat belia Bukan saja Kosmo itu sudah berhasil menemukan minat bekatnya Dan akhirnya memproduksi banyak video game Tapi juga sudah bisa berbagi loh ke teman-teman seusianya gitu ya Nah tentu ininya juga hasil didikan dari Ibu Unda Fatima Yang sangat mengajarkan nilai-nilai moral dan juga empati berbagi kepada sesama Mungkin kita bisa tanyakan langsung ke Ibu Fatima Ibu sebetulnya banyak yang pasti penasaran gitu Gimana sih tantangannya bisa membesarkan anak seperti Kosmo Dan kemudian bisa lebih jauh lagi ternyata sudah memiliki nilai-nilai dan tanggung jawab sosial gitu Bisa berbagi ke sesamanya Gimana nih Ibu ceritanya? Awalnya saya cukup gampang, cukup kebingungan Mau diapain anak unik ini Karena sudah berbagai institusi pendidikan yang dia jalani itu Entah institusi pendidikan yang tidak cocok dengan dia Atau dianya sendiri yang merasa tidak adjust di sana Tidak merasa ada eksis di sana Itu juga sebuah tantangan buat saya Sampai satu saat saya pikir Saya coba aja deh Maunya dia apa Dengan segala keunikan dan kelebihan maupun kekurangannya itu Saya coba untuk mengerti Karena saya tahu kalau anak saya ini unik Orang lain susah mengerti Kalau bukan ibunya yang mengerti siapa lagi Sampai satu masa ya itu tadi Ketika dia mengatakan dia bisa berbuat sesuatu Saya pikir itu di luar jangkauan saya Saya tidak bisa memahami Dan tidak siap waktu itu untuk mengakui memang dia bisa Jadi sampai dia berbagai cara dia katakan bahwa saya bisa Atau meyakinkan Sampai satu masa ada kawan satu komunitas itu mengatakan Ada sebuah institusi dan dia diam-diam Dia juga mengirimi profil kosmo ke sana Dan ternyata dia cukup merasa nyaman di sana Walaupun tidak cukup lama Dan dia merasa bahwa dia ingin banyak punya kebebasan lagi Untuk mengeksplor diri dia dengan apa yang dia inginkan Saya hanya coba untuk memfasilitasi saja semampu saya Bagaimana akhirnya meyakinkan seorang kosmo ini Untuk membagikan apa yang dia mengerti gitu Kepada teman sejawatnya Padahal kan waktu yang dia punya bisa digunakan untuk bermain Ini ibu menawarkan kepada kosmo untuk kayu menjadi relawan Dan kita berbagi ilmu Awalnya itu karena saya yang duluan jadi relawan ya Karena saya duluan jadi relawan dari 2016 Kosmo cuma ikut-ikut aja Tapi belum mau berinteraksi Cuman ada masa mungkin saya melihat bahwa alangkah baiknya Dia juga mempunyai keterampilan yang mungkin anak sebayanya membutuhkan Hanya saja mungkin belum tahu harus kemana Sama seperti saya masa itu Dan sama seperti kosmo saat itu Saat itu mau ngapain gitu Terus saya punya gagasan Alangkah baiknya ilmu yang kosmo punya ini dibagikan Mungkin itu adalah bibit atau bagian dari perjalanan anak-anak Indonesia seusia dia untuk ke depannya nanti Terlepas dari mereka punya cita-cita yang berbeda tentunya Dan saya bilang kalau memang kamu pikir waktu liburan kamu bisa dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat Kalau memang kamu mau boleh ikut mama Sampai akhirnya dia pikir lah Sering kali saya ikut mama Mungkin kalau saya sekalian bersama mama Belajar kan gak apa-apa Dan juga dia cukup senang Karena anak-anak yang lain yang ikut belajar dengan dia juga cukup antusias Jadi dia merasa tertantang bahwa saya diterima nih Jadi memang peladan untuk berbagi dan menjadi relawan itu sudah dicontohkan dulu oleh Ibu Fatima Dan akhirnya ditiru oleh kosmo Kosmo pasti bangga banget nih punya ibu seperti mama ya kosmo ya Yang juga mengajarkan banyak hal gitu dan juga bisa mengajarkan kosmo untuk berbagi Nah kita akan tanya nih gimana sih pendapat kosmo tentang mama Tapi kita harus cedah dulu pemirsa Karena itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia